Assalamualaikum bunda semua Oke bunda selamat datang ya Di channel Dapur Bunda Meli Pelopor, Masakan, Rumahan Dan sederhana Oke bunda, kali ini tuh mau kita gilas Dan jangan lupa ya Dukung terus channel bunda meli dengan cari subscribe Like and comment dan share ke media sosialnya Jika video ini berkata ya bunda Happy watching Ini tuh aku mau bikin resep super simple banget ya bunda Bahan utamanya tuh nih ada Pak choy, 2 bonggol gitu Kemudian ada 1 bungkus Nugget ayam dari cam ya bunda Nah ini aku olehin dulu nuggetnya Nuggetnya tuh udah Bunda meli potong-potong segitiga itu Sama 1 buah telur Nah untuk bumbunya ini ya Bumbu nuggetnya itu Ada cabai merah, cabai rawu secukupnya Kemudian 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah Langsung aja Bunda meli panasin minyaknya Untuk goreng nuggetnya terlebih dahulu ya bunda Nah ini tuh Pas udah panas Minyaknya langsung aja Bunda meli goreng nuggetnya Sampai agak mateng ya bunda Jadi tuh nanti tuh ada 2 menu ya bunda Ada yang dari nugget Dan dari pak choy Untuk sayurnya Nuggetnya kita sambil bolak-balik ya bunda Jangan sampai gosong Pokoknya tuh kita goreng Sampai agak mateng gitu ya bunda Karena nanti juga habis digoreng Bakal kita olah lagi ya bund Ini bunda meli bolak-balik Tunggu sebentar Baru diangkat ya bund Sudah mateng ya bunda Nugget yang bunda meli goreng ini Bakal bunda meli angkat dulu Baru kita tiriskan Selanjutnya itu baru kita olah ya bunda Setelah itu tuh bunda meli kurangin minyaknya sedikit ya bunda Bunda meli sisain sekitar 1 sandok makan Untuk numis bumbunya ya bunda Langsung aja bunda meli masukin Irisan bawang Irisan bawang merah Kemudian sama cincangan dari bawang putih ya bunda Jadi bawang putihnya tuh bunda meli cincang kasar Seperti yang di video itu ya bunda Nah ini kita osong-osong sebentar Sampai diaduk dan sampai gosong Nah ini bunda meli udah masukin Cabai merah dan cabai rawit irisnya ya bunda Kita tumis sebentar Udah agak layu Baru kita masukin air ya bund Nah ini tuh perbara Itu cabai sama bawangnya Aku pingin dulu ya bunda Karena aku menyepokin telurnya ya bunda Karena tadi kan Bahan dasarnya itu Satu telur sama naget ya bunda Ini telurnya Korak-karik sih Korak-karik sama Nanti sama bawang Sama cabainya ya bunda Untung semua lanjut Aku masukin air Disini aku masukin airnya Satu gelas setengah ya bunda Kemudian setelah aku masukin air Aku bumbuin dengan Satu sendok makan Oh satu sendok teh Itu faldu Aku pake masak aku ayam Kemudian satu sendok makan Kecap manis Dan itu satu sendok makan Saos sambal ya bunda Pokoknya itu jangan sampai asin aja sih Nah ini kita aduk semuanya ya bunda Biar tercampur merata bumbu-bumbunya Karena bumbunya itu sudah Sudah tercampur semua Kita masukin Naget yang tadi kita goreng ya bunda Kemudian kita aduk juga secara merata Nah ini kita masak Sampai mendidih ya bunda Sampai bumbunya itu meresap Ke nuggetnya Nah itu udah Itu ya bunda Udah tercampur wangi banget Dan bumbu itu udah meresap Dan aku cicip Semua itunya udah pas bunda Asin Manis Semuanya tuh dapet Pedasnya juga dapet Oke bunda Ini udah mateng Udah aku matiin ya bunda Udah siap kesajikan Nah selanjutnya itu Aku bakal ngolahin pakconya ya bunda Untuk sayurnya Atau temen makan nuggetnya Nanti Ini aku didihin air dulu ya bunda Untuk ngerebusin pakcoynya Tadi Hari yang tuh udah mulai Melebeb Atau mendidih gitu ya bunda Lanjut aku masukin Pakcoynya Disini aku pake pakcoynya Itu dua bawah gitu ya bunda Aku potong bagian bawahnya itu Kemudian aku cuci bersih Baru aku rebus Gitu bunda Rebusnya tuh separuh mateng aja ya bunda Oke buat bunda semua ya bun Jangan lupa ya Dukung terus channel bunda mele Dengan cara di subscribe Like and comment ya bunda Dan aktifin lonceng notifikasinya Biar bunda semua tau Kapan aku ngeflotin video resep terbaru ya bunda Nah ini pakcoynya tuh udah mulai mateng Bakal aku angket ya bunda Ini udah mulai mateng Baru kita olahin ya bunda Dengan bingung lain Ini aku panasin minyak Sekitar 1 sendok makan Kemudian aku tadi udah nyiapin Bawang putih cincang Disitu aku pake Bawang putihnya itu Sekitar 4 siung ya bunda Nah nanti itu bakal aku tumis Nah ini udah Udah panas minyaknya Aku tumis ya bunda Bawang putihnya Sampai agak kecoklatan ya bunda Putihnya juga udah luarannya coklatan Udah ada yang kosong juga ya bunda Langit aja bunda meli Masukin air Disini tuh bunda meli Pake airnya setengah gelas aja ya bunda Gak perlu banyak-banyak Nah ini tuh kita Aduk-aduk ya bunda Lanjut kita bumbuin Masukin satu sendok makan Masak kok ayam ya bunda Kemudian aku aduk Kemudian aku tambah juga kecap Aku pake kecapnya itu Satu sendok makan aja ya bunda Kita aduk lagi Baru nanti Setelah menudih Baru kita masukin kakcoynya ya bunda Dan aku pake saus juga Disini aku pake saus sambilan itu dikit aja Gak perlu banyak-banyak ya bunda Aku pake setengah sendok makan aja Didi dan airnya juga udah berkurang Lanjut aku masukin pakcoy yang udah kita rebus tadi ya bunda Ini aku masak sebentar aja sih Biar bumbunya tuh tersambur aja Karena dia udah mateng kan bunda Pas direbus itu Nah ini udah siap kita sajikan ya bunda Masakan rumahannya Nah sebelum diangkat Biar rasanya tuh lebih segar Aku tambah satu buah jeruk nipis ya bunda Ini sih opsional ya bunda Kalo misalnya bunda suka Boleh dipake Kalo misalnya gak suka Boleh di skip aja ya bunda Nah ini udah mateng Udah siap aku hidangkan ya bunda Masakan rumahannya Itu dimakan pake nasi hangat Enak banget deh bun Oke buat bunda semua Pokoknya tuh jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya bunda Untuk takaranan dan bahan-bahannya Nanti bakal aku taruh di deskripsi box ya bunda Jadi langsung dicek aja ya bunda Semua resepnya aku taruh disitu bunda Nah ini udah mateng ya bunda Langsung aja kita angkat Lepas ya bunda Udah aku sajiin ya bunda Oke bunda Salah mencoba ya resepnya bunda semua Terima kasih bunda Pokoknya jangan lupa tangan terus ya bunda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax